Ibdar Udrisoik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres, yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibdar Udrisoik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka, untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split. Perkaranya di-split. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh Propam, dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ip Darudisoyek tidak layak dipertahankan menjadi anggota PORI. Ada apa Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RPD dengan jajaran Kapolda Nusa Tenggara Timur NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga terkait kasus yang menyertakan nama Ip Darudisoyek? Kasus yang bermula dari penyelidikan kasus bahan bakar minyak BBM ilegal yang berujung pada putusan pemberhentian tidak dengan hormat PT DH alias pemecatan Rudy. Ternyata mengabdi puluhan tahun menjadi anggota PORI dengan berbagai prestasi, mengapa baru sekarang dinyatakan Rudy Soit tidak layak menjadi anggota PORI? Usut sampai tuntas. Salam keadilan.